Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, hari ini kita akan belajar menulis pangkat di Microsoft Excel Contohnya, pangkat 2, pangkat 4, ya seperti ini ya, pangkat 3 Menurut pengalaman saya, setidaknya ada 2 cara untuk melakukan ini Cara pertama adalah menggunakan format teks Dan cara kedua adalah menggunakan rumus dan char Nah, bagaimana caranya? Yuk Kita mulai dari format teks Untuk memulai di format teks, ini saya tampilkan dulu menu bar Biar gampang ya, kita tampilkan menu bar yang sudah muncul ya, sudah biarkan saja Saya kecilin sedikit boleh ya, biar muncul Nah, ini yang tempat kita mau ngetik pangkat itu di teks dulu Nah, ini ke sini ya, ini ke sini teks Oke ya, sudah di teks dulu ya, makanya kita sebut format teks Habis itu kita tulis misalnya 22 Nah, begini ya Nah, ini terus sudah di enter, munculnya begini kan Nah, terus kita masuk ke sini Yang belakang kita blok teman-teman, kita sorot ya Terus klik kanan Format cell Pilih superscript Pilih superscript Oke, enter Jadi, ya, ayo kita ulangi lagi untuk ini Misal nulis 24 Ya, terus Masuk ke sini Di blok angka 4-nya Klik kanan Format cell Nah, superscript Oke Tuh, jadi ya Kesalahan Kesalahan yang sering terjadi adalah Teman-teman lupa memubah ini menjadi teks Jadi, di sini masih general Ini contoh yang masih general Misal 27 Kita mau bikin 2 pangkat 7 ini ya Nah, terus ini angka 7-nya di blok Terus klik kanan Format cell Terus superscript Ya kan Nah, kelihatannya berhasil nih Tapi, begitu di enter Gagal Ya Gagal Karena tidak di teks dulu Jadi Waduh, nih, wajib Diubah jadi teks dulu Diubah jadi teks Baru bisa di Format cell pangkat Nah, ini saya ubah jadi teks ya Udah ya Terus Saya blok Klik kanan Format cell Superscript Oke Nah, jadi ya Cara kedua adalah menggunakan rumus dan char Rumus apalagi ini mas? Rumus char Teman-teman, kita kenalan dulu sama rumus char ya Sebentar aja Ini saya tambah sit baru untuk mengenalkan rumus char Saya beri nama char Nah 1, 2, 3 Kita bikin angka ya 1 sampai 255 Untuk kenalan sama rumus char Oke Kita bikin angka 1 sampai 255 Ya Sudah, begitulah Nah, terus sama dengan char Ini Nah, char 1 Ya kan Artinya kan begitu ya Char 1 itu Nah, teman-teman Char adalah suatu rumus Untuk memanggil karakter di Excel Jadi, kita misal ketik Sama dengan char 36 Maka hasilnya ini dolar Nah, ya kan Dolar Gampang Di keyboard ada Nah, makanya coba kita ke char 178 Yuk, ke bawah terus Nah, ini char-nya Ini, kayak mata uang euro Ada nih, mata uang euro Nah, di keyboard kita gak ada tuh Berarti char 128 Sama dengan mata uang euro Ini kenalan aja sebentar ya Nah Nah, char 178 Nah, ini adalah Pangkat 2 Char 179 Adalah pangkat 3 Jadi, rumus char Hanya bisa untuk menulis Pangkat 2 dan pangkat 3 Kita tulis misalnya ya Sama dengan char 178 Hasilnya Apa? Pangkat 2 Jadi, kita membalik ke sini Pakai rumus char Ya kan Pakai rumus char Jadi, misalnya kita menulis 2 pangkat 2 Tetap sama dengan 2 Dan Char Berapa? 178 Tuh Jadi, lah Sama dengan 2 Dan Char Sorry Sama dengan 2 Dan char 179 Nah Lebih enak mana? Kalau cuma pangkat 2 Pangkat 3 Enak ini Karena kita gak usah klik kanan Format cell Cukup ketik aja Tangan keyboard kita main terus Nah, itu dari saya teman-teman Apakah teman-teman ada pertanyaan? Boleh tulis di komentar Jika menurut teman-teman ini bermanfaat Tolong di subscribe Dan di like Insya Allah saya share yang lain Yang lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih